Assalamualaikum, sister and brother balik lagi tetap dengan info-info info-info sekedarnya based on pengalaman dan opini gue kali ini kita lanjut lagi soal Youtube tentang pentingnya ngelengkapin apa-apa aja yang dibutuhin untuk apotan video tapi kita mulai setelah yang artinya kita lanjut kali ini gue akan kasih tau atau berbagi pengalaman soal apa aja yang dibutuhin untuk uploadan video selain lo udah upload dengan judul yang bener di video sebelumnya juga ada bisa lihat apa yang harus disiapin sebelum lo upload video lanjut sesudah itu lo akan dibawa ke bawah ke bawah bagan yang ke bawah itu ada biasa diipsi ada adi-taking dan segala macam deskripsi dulu kita balik ke segitu deskripsi itu harus diisi apa kalau standarnya gue deskripsi itu biasanya gue copy judul yang di atas kalau di bawah terus abis itu gue jelasin gak sebesarnya video ini tapi gak detail jadi misalnya kayak videonya tentang tutorial atau video gimana caranya mulai itu baru habis itu aku gue akan tulis misalnya judulnya adalah cara bikin youtube terbaru atau channel youtube baru supaya mudah dicari orang atau trafficnya bagus nah itu gue copy judulnya gue taruh deskripsi dan deskripsi gue jelasin misalnya gue jelasinnya tapi gak detail detailnya nanti bisa lihat di video contohnya gini misalnya buat teman-teman yang baru nyoba bikin video nyoba nge-youtube video dan update youtube update youtube teman-teman bisa tonton video ini sampai habis karena di video ini berisi apa-apa aja yang harus lo lengkapin pada saat lo nonton video youtube jadi biar lebih jelasin teman-teman bisa tonton video sampai habis dan subscribe like komen dan bisa request kita mau ngobrolin apa di episode di video share jangan lupa hashtag fungsinya hashtag hashtag itu adalah mengkompokkan video misalnya videonya paling bawah kasih hashtagnya misalnya tutorial youtube semua yang pakai hashtag tutorial youtube itu akan terkumpul di satu hashtag ini jadi pada saat lo klik hashtag itu ada semua lo boleh coba buka buka youtube lo cari video lo yang bawa di hashtag di paling bawah lo tulis hashtag katakanlah hashtagnya misalnya nama kalau anak musik misalnya nama band lo lah misalnya band keren band sejagat kalau lo bikin hashtagnya hashtag keren band sejagat nanti lo suruh temen lo atau mungkin lo balik ke awal lo cek lo klik hashtagnya pada saat video video lo lo tonton lo klik hashtagnya itu akan ada video-video yang matang hashtagnya disitu dari situ lanjut ke tagging fungsinya tagging itu adalah katanya sih ya untuk memperkuat SEO tapi jangan satin juga jangan satin juga dalam arti kalau video lo tentang video lirik ya lo tulis tentang video lirik terus video liriknya siapa misalnya tadi band keren sejagat band sejagat lo bisa copy judulnya dulu habis itu band keren sejagat hidur lagunya misalnya duruma aja terus nanti lo pecah lagi band band keren band keren sejagat terus lagu duruma aja kayak gitu-gitulah terus cari turunannya lo bisa bisa cek bisa cek di di google kayaknya dulu ada google keren ada lo buka di browser lo bisa cek oke kayak keyword-keywordnya apa aja lo bisa cek dari luar di luar apa yang paling tinggi gue juga kurang-kurang paham banget musimnya cuma gue selalu pake itu untuk taruh di tagging juga dan biasanya gue naruh sekitar lima sampai sepuluh tagging walaupun bisa banyak masalah kalau gak salah tuh enggak enggak karakter lima karakter enggak kayak gitu nah selesai dari situ jangan lupa itu ada kalau gak salah ada infisiensi youtube tanda atau apa habis itu ada pilihan yang tadi ini video tentang apa tentang musikkah tentang contentkah tentang edukasikah itu di cek lagi pilih sesuai video upload terus dari situ yang penting lagi adalah thumbnail thumbnailnya lo bikin thumbnail semenarik mungkin clickbait boleh tapi jangan yang menyesatkan karena itu dilarang oleh youtube misalnya video lo tentang video lirik lo terus disana yang gak nganbing kan apa yang video lo misalnya lo video lirik di rumah aja tiba-tiba lo taruh apalah misalnya lagu trend lagu trend tentang katakanlah masker lo taruh lah disitu masker apa yang gak berhubungan dengan video lo dan itu jadi clickbait youtube menganggap lo menyalahin akuran yang gak ada di youtube dan lo bisa dapet teguran dan malah bisa di-bait juga bisa dijelangin channel lo selamanya itu masalah banget selesai thumbnail bikin yang bagus segala macam oh ya jangan lupa thumbnail itu ukurannya adalah 1280 x 720 atau 720 jadi panjangnya 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 1280 lebarnya 120 kebalik gak gue kayaknya gitu deh nanti gue taruh standarnya disitu nah disitu tulis lo kasih boleh kasih kata-kata apa misalnya kayak dirumah aja lo taruh gambar protogen lo atau lo taruh gambar dirumah aja apalagi kegiatan apa segala macam warna jadi bikin yang menarik sesudah itu lo bisa masuk ke channel-channel sebelahnya ada banyak yang bisa diisi juga cuma gue lebih prioritasin ke yang petik-petik tadi akhirnya nah itu yang dominan selesai dari situ lo tunggu uploadannya selesai lo rilis rilis juga lo bisa dijadwalin bisa dijadwalin di jam-jam yang yang emang viewers pengunjung lo banyak disitu mungkin segitu aja berhubung udah azan asar jadi kita break dulu nanti gue lanjut di video berikutnya tetap jangan lupa buat subscribe kita dapat abisanya terus like dan komen juga nah komennya jangan ada yang yang sandar komennya lo bisa sharing informasi bisa request apa yang udah uploadin di episode berikutnya dan atau mungkin berbagi pengalaman lah misalnya berbagi pengalaman misalnya di channel gue tuh ada video dengan grafis yang keren banget segala macem otomatis gue akan coba lihat di channel lo yang emang kalau keren atau mungkin kalau ada yang bisa di share gue akan share kayak gitu aja kita ketemu di video berikutnya jangan lupa buat selalu nge-share kepositifan apa aja yang positif lo boleh share walaupun sekecil apapun jangan negatif-negatif buang dan sekali lagi subscribe wassalamualaikum sister and brother see ya selamat menikmati